Intro Polres Tebing Tinggi gelar pers rilis 5 Polres Tebing Tinggi terkait pengungkapan 3 kasus yang berbeda yang terjadi di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi. Untuk kasus yang pertama adalah kasus pencurian dengan pemberatan satu unit telepon genggam milik seorang pelajar yang diambil oleh dua orang pelaku pada saat korban sedang mengendarai sepeda motor miliknya. Atas laporan ini Satres Krimpolres Tebing Tinggi kemudian berhasil menangkap kedua pelaku. Sedangkan untuk kasus kedua adalah pencurian sepeda motor milik Sutrisno di mana sepeda motor milik korban telah dicuri oleh pelaku dengan cara mengancam serta memukul korban dengan menggunakan pelepah pohon sawit. Pelaku kemudian berhasil diamankan setelah kejadian sedang dua orang rekannya P dan RS hingga kini berstatus DPO. Untuk kasus ketiga yaitu kasus pembunuhan terhadap korban Reza Ramadan Sinaga. Kapol Seksi Pis-Pis Ibtu Brimin Jaya mengatakan pelaku tak terima kalau korban memposting pelaku di media sosial Facebook. Pelaku kemudian mendatangi korban dan memukul Reza Ramadan Sinaga pada bagian leher dengan sepotong kayu yang mengakibatkan korban kemudian meninggal dunia. Pelaku kemudian berhasil ditangkap Pol Seksi Pis-Pis hanya berselang beberapa jam usai kejadian. Seorang ustad, Pak Tresno, itu kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 04.30 di busun 11 Pai Bagas, Kecamatan Pembing Tinggi. Kemudian hasil penyelidikan kami pada ada kemudian kami melakukan penangkapan ya kemudian kami melakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama Wahyu Hidayat Nasibuan dengan barang bukti berupa satu unit sepeda motor dan kaos yang sudah dibeli dari hasil penjualan sepeda motornya. Tidak pidana dengan sengaja memiliki jiwa orang lain dan atau penganyayaan yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019-2023.30 tepatnya diusun 1 Desa Tinongkar Pembing Tinggi Pembing Tinggi Pembing Tinggi Tepatnya di depan sebuah umur yang mana selaku korban adalah Reja Ramadhan Sinaga alias Reja Laki-laki umur 1 tahun pekerjaannya tidak pekerja alamat diusun 1 Desa Pembing Tinggi Pembing Tinggi Pembing Tinggi Pembing Tinggi Pembing Tinggi dan untuk pelakunya adalah seorang laki-laki yang bernama Lili Hirawan alias Jojor umur 37 tahun agama Islam pekerjaan tidak tetap alamat diusun 2 Desa Selopada Pembing Tinggi Pembing Tinggi Pembing Tinggi Pembing Tinggi memang Pembing Tinggi ini kan padat dan jalannya banyak sehingga perlu juga kuas padahan masyarakat tadi untuk menjadi polisi bagi diri sendiri maksudnya adalah mungkin kalau dia bawa kereta bawa HP kalau bisa masukin ke dalam jog benar-benar beraganya jangan ke HP nanti menjadi kesempatan atau ada niat dari pelaku kerjaan dari Sumatera Utara tim likutan Tribrata TV Salam Tribrata terima kasih 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 terima kasih